Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani Tentu saja dalam kita menanam jeruk sahabat tani Kita menginginkan jeruk kita menjadi lebih bagus Pertumbuhannya juga demikian Sehat Sehingga tanaman jeruk kita cepat menjadi lebih besar Hal itu tentu saja harus terhindar dari penyakit Dan juga terhindar dari hama yang menyerang pada jeruk kita Terus apa tindakan kita jika terjadi jeruk kita diserang hama sahabat tani Ikuti video ini sampai habis Tonton dan jangan lupa like, subscribe dan juga bunyikan lonceng Agar tidak ketinggalan dengan video-video menarik lainnya sahabat tani Sahabat tani jumpa lagi dengan kami Joe Farmer Petani Nekat Salam sehat, bahagia, sejahtera untuk kita semua Pada video kali ini sahabat tani ayo kita teliti, ayo kita lihat Ada beberapa hama yang menyerang pada jeruk kita sahabat tani Sepertinya ada ulat ya Seperti ini sahabat tani, ini adalah ulatnya Dia menempel pada pohon sahabat tani, ya seperti ini Ini ulat yang menyerang pada pupus sahabat tani Atau tunasnya, yang daun-daun yang mudanya ini dimakan Seperti ini Nah seperti ini juga, biasanya ulat-ulat itu menyerang pada pupus daun Atau daun-daun yang masih muda Atau pada ujung-ujung daunnya, ya Atau tunas-tunas yang ada ini yang diserang Nah ini yang menghambat pertumbuhan sahabat tani Ya ini Ulat ini biasanya menempel di batangnya Sehingga tidak kelihatan sahabat tani Dia pintar menyamar pada batangnya Tapi kalau malam hari dia makan Daun-daun muda, yaitu daun dari Tunas-tunas Jeruk kita ini Seperti ini Ini kita lihat ini Ini adalah ulatnya sahabat tani Seperti ini Ini harus segera kita atasi Kalau tidak segera kita atasi Maka ini akibatnya Nah ini Sudah dimakan habis Ini tunas-tunasnya yang mestinya tunas ini akan cepat besar Membuat pertumbuhan dari jeruk kita ini Semakin tinggi Dan juga semakin bagus Sehat Namun karena Hama tersebut Maka pertumbuhan akan terhambat Ini Ini ciri-ciri dimakan Oleh ulat Dan juga oleh belalang sahabat tani Biasanya belalang hijau ini juga Demikian Dia menyerang Pada Tanaman-tanaman Yang Daun-daun yang masih muda Pada Tanaman jeruk kita Sahabat tani Biasanya tunas-tunas yang masih muda ini Biasa diserang oleh Hama itu Belalang Ini juga Ini Ini adalah belalang Ini anak belalang kecil-kecil Banyak sekali sahabat tani Ini kecil-kecil Banyak sekali Ini kita lihat Ini Ini adalah belalang Yang menyerang Pada Tunas-tunas Jeruk kita Nah Sahabat tani Ada juga Yang Diserang oleh Hama Capu Sahabat tani Seperti ini Ya ini ujung-ujungnya Atau pupusnya ini Ada capu hitam Capu hitam ini juga sering Menyerang pada saat Tunasnya tumbuh Sahabat tani Dan ini sangat Menghambat sekali Terhadap Pertumbuhan Dari Jeruk kita Ya ini Dari itu kita harus jeli Dan harus teliti Nah itu setiap pada Saat pertumbuhan Terjadi Jadi Pupusnya Pupusnya keluar Atau tunasnya keluar Kemudian Kemudian Biasanya disitu Terjadi serangan Cabu hitam ini Ini harus segera kita atasi Sahabat tani Nah sahabat tani Inilah cara mengatasinya Cukup dengan uang 6 ribu Sahabat tani Kita bisa membasmi Hama-hama tadi Sebanyak Kurang lebih 150 Batang Pada saat Jeruk kita Dalam masa Vegetatif Atau Masa pertumbuhan Ya sahabat tani Caranya Sahabat tani Dupont lana 25 WB Kita campur Dengan air Dan kita Taruh pada Tengki penyemprot Kemudian kita Semprotkan pada Tanaman Jeruk kita Yang Lagi Dalam Masa Vegetatif Insya Allah Dalam waktu 1-2 hari Hama-hama tadi Akan Serna Sahabat tani Beginilah Caranya Sahabat Masukkan air Pada Tengki 15 liter Ini Sahabat tani Penuh Ya Ini Tengki ini Berisi 15 liter Kemudian Sahabat tani Ambil 2 sendok teh lanat Kemudian Masukkan pada Air Dan campur Kemudian Diaduk Sahabat tani Baru Kita Aplikasikan Kita semprotkan Pada Joruk-joruk kita Yang Terserang Oleh Hama Tadi Terima kasih Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.